Ditandai dengan menekan sirine, Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza didampingi Sekretaris Camat Sungai Apit dan Penghulu Kampung Kayu Ara secara resmi membuka pelaksanaan seleksi tilawatul Quran tingkat Kampung Kayu Ara. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza mengungkapkan kegiatan MTQ diharapkan tidak hanya sekedar seremoni saja, melainkan dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Menjadi perhatian kita, tantangan kita, setiap tahun dari tingkat kampung, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional dilaksanakan MTQ, tapi masih ada juga yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah ini bagi kita yang mungkin sudah agak lancar bacaannya, apalagi ini ada tanggung jawab juga di kita. Makanya kami berharap pelaksanaan MTQ, baik di tingkat kampung, tingkat kelurahan, maupun di tingkat kecamatan, ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi kami berharap ini merupakan siar yang bisa memberikan semangat kepada masyarakat setempat, khususnya sekarang ini di kampung Sungai Kayu Ara, bagaimana ini bisa menggerakkan hati masyarakat untuk mereka mau membaca Al-Quran, perbaiki bacaan Al-Quran. Nah, apalagi tak lama lagi, ini kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sayang sekali kalau kita lewatkan Ramadan itu tanpa kita membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, saya mencontohkan sedikit secara pribadi, saya mentargetkan, menghatamkan Al-Quran, itu adalah sebanyak umur saya. Kalau sekarang umur saya 48 tahun, maka saya harus pastikan, saya sudah menghatamkan Al-Quran 48 kali khatam. Nah kalau tak tercapai di dalam 1 tahun 1 khatam, maka di target Ramadan itu minimal 2 khatam. Ada satu hadis yang mengatakan, Bakalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat, menjadi safaat, memberikan safaat kepada yang membacanya. Wakil Bupati Siak berharap, adanya STQ tingkat kampung, dapat menghasilkan kori serta kori ah terbaik, yang dapat mengharumkan nama baik, baik di tingkat kampung, bahkan hingga ke tingkat nasional. Sementara itu penghulu kampung Kayu Arah, Tarmizi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, yang telah membantu dan mendukung, terselenggaranya STQ tingkat kampung Kayu Arah. Dan diharapkan, tentunya STQ dapat berjalan aman dan lancar, dengan berbagai cabang perlombaan, yang akan diikuti oleh peserta, dari tingkat kampung Kayu Arah. Harapan kami dan kita semua, semoga helatan STQ ke-14 ini, berjalan dengan baik, dari awal sampai malam penutupan nanti. Dan segala ikhtakat, baik kita dalam mensukseskan acara ini, mendapat lindungan dan rodo, serta amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin. Akhirnya, sebagai penutup saya, izinkan saya bacakan beberapa baik bantun. Jagalah diri agar selalu sehat, jangan sampai selalu kehujanan, agar hidup menjadi selamat dunia dan akhirat, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Tim Liputan mengabarkan. Al-Fatihah. Terima kasih.